Bacaan di Turgi Selasa, 31 Agustus 2021, Hari Biasa, Pekan Biasa ke-22. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Thessalonika. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kalian sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Bila orang mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka seperti seorang wanita hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Maka pasti mereka takkan terluput. Tetapi saudara-saudara, kalian tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kalian seperti pencuri karena kalian semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan, sebab itu janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Sebab Allah menetapkan kita bukan untuk mengalami kemurkaan, melainkan untuk memperoleh keselamatan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kristus telah wafat untuk kita, supaya kita tetap hidup bersama dengan Dia, entah kita berjaga, entah kita tidur. Maka dari itu, hendaklah kalian saling menasehati dan saling membina, sebagaimana memang sudah kalian lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Satu inilah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Alleluia, Alleluia. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita dan Allah mengunjungi umatnya. Alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau, Yesus orang Nazaret. Apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkau lah yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardik dia katanya. Diam, keluarlah daripadanya. Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub lalu berkata satu sama lain. Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikialah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.